Halo teman-teman selamat datang balik channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Bloksrut Oke teman-teman jadi di video kali ini seperti janji gue, gue akan cepet-cepet ya ini Bloksrut ya, akan cepet-cepet bikin videonya, cepet-cepet grindingnya jadi ya gue akan showcase si Death Step ini ya dan gue juga akan review apakah ini worth it apa enggak teman-teman karena ini jujur aja ya, ini salah satu fighting style yang lumayan sulit untuk gue didapetin lumayan sulit ya, gak sesulit superhuman sih memang superhuman jauh lebih sulit ya karena dia mesti grinding tiga-tiganya kan Dark Step mesti 300, lalu Electro mesti 300, lalu Kung Fu, Water Kung Fu ya apa sih namanya sekarang? Water Kung Fu harus 300 juga baru bisa dapet superhuman nah si Death Step ini juga mirip-mirip teman-teman, dimana kalian mesti farming Dark Step itu sampai 450 ya sebelumnya bahkan 600 sampai mentok cuy jadi udah di update kemarin yang gue udah kasih lihat videonya itu dia cuma sampai 450 dan kalau kalian ada 450, kalian baru bisa ngedapetin si Death Step ini cuy nah untuk ngedapetin Death Step ini gue jelasin singkatnya teman-teman ya jadi pertama, kalian mesti ngelawan Admiral Admiral yang disini nih ya Admiral si Ice Admiral, Admiral yang Awakened Ice Admiral sampai kalian ngedapetin yang namanya Library Key cuy Library Key ya jadi kalian mesti ngedapetin Library Key jadi di pulau ini, itu ada 2 Key 1 Hidden Key, 1 Library Key Hidden Key itu, kalian ngedapetinnya ngelawan NPC-NPC kayak gini dia ngedrop random aja kalau Library Key itu dia cuma ngedrop dari Awakened Ice Admiral tapi kemungkinan kecil juga sih jadi kadang-kadang kalian dapet kadang-kadang kalian juga gak dapet malah kadang-kadang ada yang dapet Hidden Key dari si dia juga jadi gue gak ngerti juga nih dia si Ice Admiral ini dia ngedropnya tuh Library Key doang atau dia juga bisa ngedrop Hidden Key ya karena ada yang ngomong gue pernah dapet dua-duanya langsung bang lawan Ice Admiral mungkin, mungkin juga gue gak tau nah kalau kalian dapet Library Key kalian kesini nih ya ke pintu disini ini tadinya tuh gue tutup pintu disini kalian buka pake Library Key kalian masuk disini ada 4U nah kalian ngomong aja nah syaratnya adalah kalian mesti naikin masternya Dark Step itu sampai 450 lalu kalian siapin 5000 fragment dan 2,5 juta belly udah itu doang temen-temen kalian langsung bisa dapet Death Step ya temen-temen ya dan kalian baru bisa pake skillnya kalau kalian naikin masternya udah sampai 100 lihat nih mastery pertama nih skill pertama masternya 100 keselin gak dimana-mana skill pertama langsung level 1 udah bisa pake kayak gitu ya ini enggak cuy kalian bisa naikin sampai 100 dulu ya tapi yaudahlah ya kita lihat tuh worthnya tapi yaudah ya yaudah kita langsung saja cuy bentuknya kayak gini nih sama kayak Dark Step sih ini sumpah mirip banget sumpah lihat tuh gerakannya mirip kombonya pun ya mirip ya diem di tempat gitu kombonya mirip jadi ini enak-enak banget sih karena bisa FK ya dan buah yang gue pake tuh doh kenapa? karena ya gue pake buat AFK makanya bisa sampe 458 cepet ya karena gue AFK 2 malem ini sampe 458 ya oke langsung aja cuy kombonya dulu lah kombonya tuh 1200 ya itu tanpa pake devil flame temen-temen kalau yang di Dark Step itu dia kalau gak pake di AB Jambé itu cuma sekitar 900-an damage ya iya gak sih? oh iya gue mentok ya gue mentok ya melee mentok defense mentok loh dan ini sword gue naikin karena gue akan showcase-in si Rengoku juga nanti ya Rengoku juga gue lagi naikin nih dikit lagi tuh iya jadi kalau misalnya Dark Steps saya inget gue dia tuh cuman 900-an gak nyampe 1000 per hit nah kalau misalnya di Dead Steps itu dia udah jadi 1200 tuh per hit tanpa di AB Jambé ya tanpa di AB Jambé lumayan sih itu cuma cuy langsung cuy skip pertama Rocket Kick ya Cedir kecil banget deh kalau menurut gue temen-temen ya DMT kecil banget loh ini enak sih sebenarnya Rocket Kick ini buat farming ya kita coba nih coba sini 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 terus gue seorang Rocket Kick ya dari atas ya kalian mesti lompat cuy kalau gak lompat jadi kayak gini nih tuh mesti kayak lompat ke atas baru ke bawah gitu ya teman-teman ya jadi emang rada-rada aneh sih ini skill kalau kalian pertama kali pake pasti kan bingung loh kok gak ada damage gitu jadi kan mesti kayak gini lompat 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 ke bawah ceder damage-nya 1500 itu pun gak kena tuh cuy ada yang gak kena 1 lihat tuh ya ada yang gak kena 1 yang ini nih rada susah sih kalau gue bilang pakenya ya tuh cuma kena 2 cuy gue gak ngerti ini hitboxnya kayak gimana ya karena harusnya sih kena 3-3 nya gue gak ngerti kenapa cuma kena 2 gitu loh tuh sumpah ini cuma bisa kena 2 orang doang teman-teman ya jadi kalau buat farming ini kurang banget sih Rocket Kick ini gak bisa dipake untuk farming ya kecuali skill kedua skill kedua lumayan lah wind bullet ya namanya ya ini ya wind bullet kayak gini nih tuh itu pun damage-nya aduh kecil banget coy kecil banget tapi tuh ya gue belum pake devil flame sih teman-teman ya emang kayak gitu biasanya ya kayak kayak duckstep aja si duckstep tuh tanpa di ab jambe dia tuh ya ya biasa aja gitu skill dia kan gak ada damage gitu ya ini juga sama coy kalau tanpa di ab jambe gak ada damage juga wind bullet tuh cuma 1600 lihatin what rocket kicknya cuma 1500 aduh kecil banget mending gue pukul langsung lebih cepet tuh pukulannya lebih sakit selesai langsung ke skill ketiga cuy vermilion deal ini lumayan nih ini lumayan sih kalau bilang ya lumayan keren sakit enggak lumayan keren doang lumayan keren doang tapi sakit enggak sumpah ini sama aja sih kita lihat ya mana-mana nih gue kumpulin dulu gue kumpulin dulu oke biar kalian bisa kelihatan gitu kombo kayak gimana nih gue pake vermilion deal ya jadi kalau misalkan pake vermilion drill itu kalian akan lompat ke atas lalu pukul kayak gitu ini masih tahan ya dan ya kayak gitu damage-nya kalian lihat sendiri deh bagus apa enggak kalau menurut gue sih mengecewakan sih entah kenapa mengecewakan sih karena ya ya begitu lah temen-temen ya damage-nya kecil banget sih vermilion drill ini ini keren keren cuman damage-nya kecil banget gitu menurut gue apa tuh damage-nya 2000 kali temen-temen ya cuman 2000 gitu doang kalau pake dragon flame itu pake yang ledakannya aja itu udah lebih dari itu damage-nya coy I don't know ini kecil banget sih damage-nya gue gak ngerti kenapa rocket kick-nya kecil wind bullet-nya kecil vermilion drill-nya ya itu liat aja kecil ya tuh gak mati banget tuh oke kita langsung coba aja di abe jambe atau devil flame ya kalau udah berubah jadi devil flame nah ini udah lumayan nih kita coba ya devil flames nah kayak gitu kakinya kakinya kayak gitu lalu kita langsung aja coy kombo biasa jadi berapa damage-nya uh 1400 not bad nambah 200 ya not bad makanya gue bilang harus pake di abe jambe coy baru berasa sakitnya ya jadi aku skill 1 ceder perhatiin coy ada api-apinya coy ya jadi kalau kita pake skill kalau lagi pake devil flame itu dia akan ada api-apinya temen-temen walaupun damage-nya kayak cuman 1700 tapi dia kebakar lagi tuh jadi lumayan sakit jauh sakitnya ya dari yang tadinya tanpa di abe jambe tuh damage-nya ya paling 1500 ya kan temen-temen kalau misalnya pake di abe jambe jadi 1700 tambah damage per second lagi tuh 5 kali 6 kali wow jadi sakit kan jadi sakit kan baru enak buat farming temen-temen tapi tanpa di abe jambenya tanpa di abe flame-nya nih gak worth it sih kalau menurut gue kayak biasa aja gitu loh lalu kita coba winbull berapa 1800 dan abis itu dia ngebakar lagi ya tuh kayak gitu sama sih semua sama yang fair million juga sama temen-temen cuma damage-nya nambah aja nambah sakit sedikit sama abis itu dia nambah efek buat ngebakar temen-temen ya udah gitu doang literally begitu doang cuy jadi gue gak tau nih worth it apa enggak kalau menurut gue sih jujur aja ya kalau menurut gue ya gak worth it sih kalau menurut gue gak worth it sumpah karena ya damage-nya kecil dapetinnya susah kalian mesti farmingin dark step sampai 450 udah gitu kalian mesti farming ini lagi sampai 400 untuk mendapetin devil flames-nya jadi kalau menurut gue sih kurang worth it ya mendingin kalian superhuman sih iya superhuman masih lebih bagus kalau menurut gue sih oke kita langsung aja cuy lawan ice admiral ya terakhir ya abis itu kita akan akhir di video kita kali ini karena gue mau cepet-cepet ya gak mau lama-lama gitu kan gue cukup cukup apa ya kecewa mungkin ya karena biasa aja gitu loh dead stepnya gue kira bakal keren gitu ya tapi ya sudah lah temen-temen ya devil flames rocket kick cukup deh tuh kan gak kena kan lihat susah cuy pake cuy win bullet langsung aja cuy vermilion drill tuh kalau vermilion drill jadi kayak gitu ya kalau pake di abe jambe lumayan sih damage-nya kalau pake di abe jambe kalau pake di abe jambe kalau gak pake ya ya sudah aduh kalau gak pake ya damage-nya kecil kecil banget bahkan 1700 tuh lumayan kan aduh maksudnya ini i start drill nih vermilion drill tuh damage-nya aduh kerape 800 guys bayangin guys 130 130 abis itu cuma 800 gitu kecil banget gitu kan bam kabur om ampun om tapi lumayan kalau udah pake di abe jambe dia sedikit sakit temen-temen kalau tanpa di abe jambe sedih sih damage-nya sedih banget padahal ini susah lu dapetinnya sumpah vermilion drill ceder gara damage itu lho gara damage itu kenapa gitu ya mati gue deh mati bayangin guys gue bisa mati sama air tas miral wind bullet wind bullet bisa dari jauh sih untungnya pake temen-temen jadi agar adah enak ya si wind bullet ini bisa dipake dari jauh coy awas jangan pake skill lagi oke baru lagi vermilion drill kalau tanpa devil flames damage-nya kecil banget sih sumpah kecil banget ceder kecil banget damage-nya aduh abun ibu bisa menang apa enggak nih coy gue akan menangin pake rengoku aja ya susah gila devil flame buruan nyalain lagi nah wah mampus kau bye bye mati nih ceder vermilion drill aduh kecil banget damage-nya coy it's so it's so small man my mati nah dapet hidden key dapet hidden key berarti bener ya temen-temen ya jadi kalian bisa ngedapetin hidden key sama library key dari si awaken ice might mirror ini bisa dapet dua-duanya coy kalau kalian beruntung ya gue dapetnya hidden key nih oke itu dia untuk death step gue gak tau menurut kalian gimana kalau menurut gue sih jujur aja kurang worth it sih kabur deh kurang worth it sih temen-temen entah kenapa kalau menurut gue ya kayak biasa aja gitu loh untuk farming juga ini kurang sih kalau menurut gue ya kecuali kalau kalian bisa pake di abjambi terus-terusan nah itu baru worth it ya masalahnya di abjambi itu ada cooldownnya segini lama nih liatin tuh jadi ya skill-skillnya kayak gak ada damage gitu kalau menurut gue sih tuh ya mendingan kalian pake superhuman gak sumpah superhuman lebih sakit coy walaupun superhuman buat buat farming rada kurang ya tapi sakit banget gitu atau bahkan pake dragon claw kayaknya lebih worth it kalau menurut gue dragon claw yang dapetin lebih gampang itu lebih worth it kalau menurut gue temen-temen ya ini gak tau kenapa biasa aja sih gue bingung gitu kalau ada yang bilang bang death step OP banget OP dari mana coba apa OP nya coy biasa aja aja damage-damage nya biasa ya terus skill-skillnya juga biasa tuh kayak cuman kalau pake devil flame nah lumayan lumayan sakit tapi kalau gak pake devil flame ya sampah sih kalau gue bilang oke temen-temen itu dia untuk video kita kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share temen-temen kalian supaya cuman kembang dan jangan lupa nanti malam kita akan live untuk main antartika ya kita akan naik gunung semoga aja bisa sampai camp kedua atau camp ya camp pertama atau camp kedua lah temen-temen ya bye-bye pah-pah-pah star pro jr star pro jr Terima kasih telah menonton!